. Pengakuan Muhammad Ramdanu atau Danu bahwa dia diperintahkan bantuan polisi atau Banpol menguras bak mandi rumah pembunuhan kasus Subang makin mendekati kebenaran. Seperti diketahui, Danu, salah satu tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang mengaku diperintahkan Banpol membersihkan kamar mandi. Kamar mandi itu diketahui merupakan tempat para tersangka memandikan dua jenazah yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di dalam kamar mandi itu, Danu mengaku mendapatkan dua barang yakni gunting dan kater. Kini pengakuan Danu soal menguras bak mandi terbuka setelah sang Banpol, Uci mengakui menguras bak mandi. Dia mengaku menguras bak mandi di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang atas perintah Kanit Jatanras. Yang menguras kamar mandi itu Danu dan Uci Banpol, juga atas perintah perwira polisi di Polres Subang. Nama perwira polisi itu adalah Ibda Irlan Syah Saputra, atau Akrab Disapa Ibda Irlan. Di Krimumpolda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan Ibda Irlan diperiksa karena merupakan petugas yang pertama masuk ke dalam TKP kasus Subang. Berdasar hasil lekaman, Ibda Irlan pun turut hadir saat pemakaman jenazah Tuti dan Amel. Terlihat Ibda Irlan menggotong keranda jenazah Tuti dan Amalia bersama Kades Jalan Cagak, Indra Zainal. Sayang dalam rekaman Ibda Irlan Syah Saputra mengenakan masker. Ia tak sendiri, ada pula Banpol yang diperintah menguras bak mandi. Kabit Rumah Spolda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menerangkan perwira polisi yang diperiksa penyidik kasus Subang menjabat sebagai babin kamtip mas. Saat itu bertugas sebagai babin kamtip mas, kata Tompo. Penyidik kasus Subang belum dapat memastikan keterlibatan perwira polisi ini. Memang ini masih menjadi indikasi awal untuk kita melakukan pendalaman terkait peristiwa pasca kejadian, katanya. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia